Hai undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 membukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan jatuh dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka bersatu berjaulat adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang menguatkuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan hur supaya berkirpan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekanya kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segera bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertibaan dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadaan Indonesia maka disusulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara-negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang mahasiswa kemanusiaan yang adil dan berhadap persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebiasaan dalam permusauan dan perwakilan serta dengan wujudkan suatu kualian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia panca prasetia korfi kami anggota krufegawai republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa berjanji pertama setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945 kedua menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara ketiga mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan keempat memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetia kawanan krufegawai republik Indonesia kelima menegakkan kejujuran keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan proporsionalisme pembacaan telah dilaksanakan kembali ke tempat siap kembali ke tempat kembali ke kanan laluan jalan 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 jalan